Halo guys, balik lagi di Buye Channel Saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifin notifikasinya guys Pada kesempatan ini guys, kita akan membahas bagaimana agar AC vert kita awet ya guys Yang pertama, voltase listrik Dimana voltase listrik ini apabila terjadi drop tegangan Maka akan mengakibatkan kerja kompresor terganggu guys Kerja kompresor menjadi sedikit berat Sehingga amperenya akan tinggi Dan juga guys, apabila listrik kita tidak stabil akan cepat merusak PCB guys Yang kedua, kebersihan unit Karena apabila kotor maka akan mengambat sirkulasi pendinginan pada unit AC Minimal pencucian 4 bulan sekali pada unit dan 1 bulan sekali pada filter ya guys Yang ketiga, settingan temperatur Saya harapkan kalian sudah men-setting temperatur jangan terlalu rendah ya guys Supaya kerja kompresor tidak terlalu berat Setting saja sesuai kebutuhan 24 atau 22 guys Sehingga kerja kompresor dan juga unit tidak terlalu ekstra ya guys Sehingga pencapaian pendinginan pun cepat terjadi ya guys Karena apabila terlalu rendah dapat mengakibatkan kompresor sedikit cepat melemah guys Yang keempat, kapasitas ruangan Jadi disini saya harapkan sebelum kalian memasang AC Kalian perhatikan kapasitas ruangannya dengan melihat data sheet PK pemasangan AC guys Sehingga kesesuaiannya dapat membuat kompresor bekerja secara optimal ya guys Yang kelima, koneksi kabel Jadi guys, agar AC inverter kalian itu awet Kalian harus perhatikan nih pemasangan kabelnya Banyak saya jumpain pemasangan kabel di lapangan Tidak memasang groundingnya guys Sehingga tegangan menjadi tidak stabil Dan noise-nya pun sedikit menjadi lebih kasar Hal ini pun dapat menyebabkan kerusakan pada PCB dan juga outdoor cepat lemah ya guys Jadi yang terakhir nih guys, posisi unitnya Kalian harus pastikan posisi unit indoor jangan terlalu rapat dengan atap Outdoor jangan di kamar mandi agar sirkulasi pembohongan panasnya normal Dan juga bagian indoor saya harapkan tidak dibagi dua ya guys Sehingga kerja kompresor tidak terlalu ekstra Dan pastikan unit outdoor posisinya mudah dijangkau untuk dibersihkan ya guys Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan 6 tips agar AC inverter kalian awet ya guys Saya harapkan yang saya sampaikan ini bermanfaat Lebih dan kurangnya saya minta maaf guys Oke guys, sampai jumpa guys Oke